Kembali bersama kami di Sindo Today, Pemisah Komisi Peningan Umum KPU telah menyelesaikan rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 para bawah Subianto Gibran Rekabuming Raka menjadi pemenang Pilpres 2024 dan PDIP sebagai peraih suara terbanyak pada Pilek 2024. Hasil Pilpres 2024 diumumkan langsung usai KPU merampungkan rekapitulasi nasional dan rapat pleno pada rapu malam. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri PPLN. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan suara sah sebanyak 96.214.691 dari total suara sah nasional. Sedangkan pasangan Anies Paswedan dan Mohaimin Iskandar memperoleh suara 40.971.906 suara dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat suara 27.040.878 suara. Dengan demikian, KPU menyatakan Paslon Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024. Haji Anies Rasid Baswedan dan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka sebanyak 96.214.691 suara. Haji Ganjar Pranowo S.A.M.I.P. dan Prof. Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Sementara itu, KPU juga telah menyelesaikan rekapitulasi hasil perolehan suara Pilek 2024. Hasilnya KPU menetapkan PDIP meraih suara terbanyak sebesar 25.387.279 suara. Sementara itu, Partai Golkar menduduki peringkat kedua dengan perolehan suara 23.208.654 suara dan disusul Partai Gerindra di posisi ketiga dengan suara 20.071.708 suara. Tim Liputan ANYUS melaporkan. Tim Liputan ANYUS melaporkan.